Games Plus Arcade, tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang! Dan ada beberapa barang kesayangan aku yang aku kasih ke orang. Jadi kayak, oh ya gapapa, yang penting aku bisa ngeliat orang tuh pake. Dan orangnya juga bisa, biasanya gak jorok pakenya gitu kan. Halo! Hai pemirsa Ghost Spot. Ini sekarang aku lagi di Bazar, pre-love. Udah beberapa barang yang aku keluarkan, mau di-cluttering dari rumah. Terus siapa tau ada yang mau adopt gitu, para pemirsa Ghost Spot. Siapa yang mau beli? Oke, jadi buat kalian yang mau pergi holiday winter nih gitu kan. Misalkan, aduh pengen ke Korea. Ini lagi hits kan Korea kan gitu. Jepang, ini kan lagi dingin banget nih. Nah ini nih buat salju. Terus ada sepatunya. Nih, sepatu winter. Terus ada juga, apa ya? Baju-baju sih. Kayak misalkan ada yang mau persiapan lebaran. Mereka bentar lagi nih, ya kan? Daripada beli baru-baru, ngapain sih? Udah, ini aja kita pre-love aja. Apa lagi ya? Misalkan kayak ada beberapa... Oh iya ya? Eh, sorry, sorry, sorry. Ya. Oke, thank you. Sama ada beberapa kayak kaftan gitu kan. Kayak gini tuh. Oke. Gitu deh. Banyak sih kayak. Baju-baju. Nih, baju-baju aku. Kayak gini. Jadi ini udah kayak beberapa barang yang gak pernah aku pakai. Jadi kayak numpuk di lemari. Kasian kan. Terus kayak, Oh di agama aku nih di Islam, kalau kita barang gak dipakai tuh kan kayak dihisap kan sebetulnya ya. Jadi, kalau mau dipakai gak apa-apa. Mau banyak pun barang kalau emang dipakai gak apa-apa. Cuman kan, mostly aku gak pakai. Apalagi kayak gini-gini nih. Tas kayak gini tuh. Tadi aku sempet cerita juga. Ini aku pakenya terlahirnya tahun 2000-an. Dia kayak 20 tahun lah. 20 tahun tuh diem di lemari. Gak pernah aku pakai sama sekali. Kasian. Jadi udah, silahkan ada yang mau adopsi. Gitu. Ini semua barang kesayangan mbak. Yang aku tuh gak mau jual sebetulnya. Gitu kan. Dan ada beberapa barang kesayangan aku yang aku kasih ke orang. Jadi kayak, Oh ya gapapa. Yang penting aku bisa ngelihat orang tuh pakai. Dan orangnya juga bisa. Gak jorok pakenya gitu kan. Cuman kok kesini-kesini aku beli lagi. Numpuk lagi. Gak kelar-kelar kan. Jadi udah deh. Kayaknya saatnya kita share. Biar orang kalau misalkan lagi cari. Ya dia beli gitu. Karena kan kalau ngasih ke orang. Kita kadang bingung ke siapa yang ngasihnya. Iya, ada perasaan gitu. Kayak nanti juga aku pakai kok. Nanti dipakai. Eh tuanya 10 tahun kemudian gak dipakai-pakai tuh mbak. Di lemari. Gitu. Baju ya. Baju ya. Karena kadang misalkan. Oh ya bajunya ada yang lucu nih. Lagi happening. Lagi hits. Beli. Pakai-pakai bentar. Sekali dua kali. Beli lagi yang lain. Jadi numpuk kan gitu. Atau gak. Numpuknya karena eh gak cukup ya. Kemarin XS. Kok tahun ini jadi S. Eh tahun depan jadi M. Jadi L. Ya udah. Karena badan melarang. Jadi kan gak mungkin cukup ya. Kayak jeans-jins gitu kan. Mungkin ini pengalaman pertama aku. Ini pengalaman pertama aku. Jadi aku juga gak tau. Ternyata teman-teman disini udah pada. Berpengalaman banget sih mereka. Gitu. Nah proses mengkurasinya sendiri berapa lama? Cepet sih. Mungkin kayak sejam dua jam. Aku pilih-pilih. Terus ya udah. Tinggal bawa aja gitu. Ke koper gitu. Gitu. Kayaknya mungkin ratusan kali ya mbak. Kayak sepatu aja puluhan. Belum. Baju-baju winter. Anakku tiga kan. Jadi satu orang aja bisa kayak berapa puluh. Kali tiga. Terus sebelum lagi baju-baju aku. Gitu kan. Gitu lah. Jadi. Jadi ya banyak banget sih. Kayak gini-gini. Udah gak muat. Kan. Baju-baju banyak. Kacamata-kacamata. Harganya. Ini kayak baju-baju gini. Murah-murah sih mbak. Misalkan kayak aku pake. Nih aku jual ini. Ini 50 ribu. Gitu kan. Baju 50 ribu. Tapi ada juga sih yang mahal. Tadi ini udah ada yang ngambil. Ini berapa yang tadi berapa yang ya. Ini ya. Yang kecil. Eh yang kecil berapa. Berapa ya. Tadi 150 apa 140 ya. 150 kayak gini. Ini kan baru banget nih mas. Gak pernah namanya. Ini kan masih baru banget tuh. Tapi kak mungkin kalo di sebuah-buah ini. Kalo untuk anak-anak. Siapa? Baju-baju itu barang-barang yang ini. Harga suka dicilok atau bingung ke siapa? Ini kebanyakan udah kasi ke orang sih. Terus ada beberapa yang kalo baju winter. Kita bingung kan. Mau ngasi ke orang siapa yang mau pergi winter. Jadi ya udah. Kebanyakan. Baju-baju yang gini nih. Iya, ini kan kalau gak habis Pasti harus ikutan lagi sih Sampai habis gitu, sampai ngabisin Jadi di lemah itu di rumah enak gitu Gak banyak barang numpuk Iya 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 Aku mengajak dinaku sendiri Kewi ajak gue doang gitu Karena kan kebetulan dulu barang-barang aku juga sama Dewi dibantuin Dewi jualin barang-barang doang sepatu apa gitu kan Nah dia tuh jual-jualin juga Jadi pas sekarang ada tempat Jadi Dewi ikutan deh gitu Gue yang jualin Karena takutnya dia gak sempet ya Waktunya kan udah punya baby sekarang gitu Iya Iya Kita saling ini aja sih mbak Saling-saling lah gitu Dari syuting Syuting sama dia mungkin tahun 2023 deh Kayaknya Eh 2024 ya Kayaknya tahun lalu Oh dia sih wanita wonder woman Dia hebat banget Dari dulu orangnya suka kerja sih Tuh Oh dia sih hebat sih Kayaknya dia punya prinsip What doesn't kill you make you stronger Jadi kalo Ya beberapa masalah Semua orang punya masalah ya mbak Siapa yang gak Cuman tergantung gimana ngelewatinnya Nah Dewi nih tipe-tipe yang Yaudah gue ada masalah Tapi gue harus meletak hidup gitu Jadi dia kayak pinter otaknya mikirin Harus bisnis Gimana biar bisa income Gimana anak-anak sehat Jadi ya Keren sih dia sih mbak Belum tentu semua orang bisa kayak dia sih Menurut aku Dia bukan tipe orang yang mengeluh sih mbak ya Dia punya masalah Aku juga bukan tipe orang yang ngorek gitu Jadi kita pertemanannya Pertemanan sehat Saling menguatkan Karena aku tau Tanpa aku tanya pun itu udah berat Tanpa dia ngomong pun Dia tau Dia merasa berat gitu Jadi bukan suatu hal yang harus kita Bahas Kita kupas gitu kan Yaudah yang penting kita Jalan aja wih Yang penting Maksudnya saling menguatkan aja Kalau kita mungkin semua orang Mungkin aku doang ya Mungkin kita ngeliatnya tuh Kayak aduh Kita langsung Mengulus dada gitu ya Cuman kan Ya cobaan orang beda-beda Dan aku yakin Orang itu dikasih cobaan Karena memang dia mampu Menanggungnya So I hope Dewi juga bisa Keluar dari pemasalahan ini Ya dia move on gitu Kayaknya Sebagai orang tua Mereka berusaha yang terbaik Untuk anaknya ya Jadi walaupun Udah gak bersama Tapi diusahakan mereka Tetap Apa namanya Ada buat anak-anak sih Gitu Ya intinya sih Kalau seorang ibu dan ayah Tuh gak ada Memang ada mantan istri Mantan suami ya Tapi gak ada mantan ayah Mantan ibu tuh gak ada Jadi mereka kayaknya Gimana caranya Agar anaknya tuh Secara Apa ya Secara mentally Sama physically sehat sih Jadi ya Itu yang menjadi prioritas mereka lah Gitu Jadi Masalah-masalah itu Aku gak terlalu banyak Nanya-nanya Gitu Bali is always a good idea Siapapun orang Mau ada masalah Mau gak Ke Bali sih Ya for holiday Gitu Atau mungkin dia mau menata hidup Disana ya Bisnis juga kan bisa ada Disana juga Gitu Ya paling kayak Kak ada ini gak rumah Dimana Mau buat disana Gitu-gitu Ya aku Kak Titi dia Masih ngobrol Kita di grup gitu Tapi kalau masalah personal Kita gak terlalu Gimana sih Gitu Ya aku yakin Dewi Bisa dan sudah melewati ini semua sih Tergantung kita Lihat jalan aja ke depannya Yang penting Tuhan selalu berkati Gitu aja Gitu-gitu Gitu-gitu